Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Itu adalah peningkatan Meningkat Itu naik dari 5 ke 6, 6 ke 7 Dan seterusnya Sehingga diharapkan Amal-amal kita pada Bulan Sawan Itu lebih banyak Lebih baik dibanding Dengan bulan Romano Sehingga diharapkan Nanti kita akan semakin lama Semakin naik Amal kita Derajat kita Di hadapan Allah Tetapi Kenyataannya kita Masuk bulan Sawan Justru terjadi Penurunan Penurunan amal-amal Perkuatan kita Yang kemarin di bulan Romano satu bulan Penuh tarweknya Enggak Disitro sekarang Bulan Sawan Buntang terus Enggak ada isinya Kemarin Kemarin baca Bukan sehari Dua Jus Tiga Jus Sekarang bulan Sawan Empat Jus Tapi Jusnya Jus Melon Makanya kita harus meningkat Jangan sampai Jangan sampai kita sudah naik Corona Kemudian di negeri kita Tercinta Indonesia Kalau masuk bulan Sawan Ada fenomena Yang bagus Apa itu Yaitu Setiap orang Sadar Dan mau Mengakui Bisa Di sana Suami Istri yang selama ini Enggak pernah Mau ngakui Salah Begitu Masuk bulan Sawan Istrinya Mengakui Salah Mohon maaf Suamiku Tercinta Aku telah mengambil Uangmu Berkali-kali Baru ngaku Suaminya Bisa Kau itu Mohon maaf Istriku Tercinta Sebetulnya Gajiku Naik juga Berkali-kali Tapi Enggak Kau berikan Kepada dirinya Setiap orang Yang ketemu Temannya Tetangganya Atau Siapapun Selalu Mengucapkan Mohon Maaf Tidak Cuma Yang lahir Mohon Maaf Lahir Batis Ya Yang lahir Yang batis Itu terjadi Pada Bulan Sawan Nanti Kalau pada Bulan Duloh Dan Dulhijam Haro Dan katanya Ya Balik Maning Ya Orang itu Kadang-kadang Memang Susah Untuk Mengakui Kesalahannya Termasuk Kita Termasuk Saya Maka Pada Kesempatan Malam Hari ini Saya Akan Menyampaikan Judul Iktirof Atau Pengakuan Dusa Dengan Harapan Kita Kita Ini Bawa Ibu Termasuk Saya Harus Mau Mengakui Dusa Dusa Kita Kenapa Karena Orang Yang Berdusa Kalau Tidak Mengakui Kesalahannya Tidak Akan Bisa Bertobat Karena Bertobat Harus Diawali Dari Pengakuan Dusa Laka Kalau Dusa Dusa Kita Tidak Kita Akui Kita Tidak Bertobat Maka Dusa Kita Tidak Akan Diampuni Orang Dusa Dusa Yang Semakin Banyak Semakin Menggunung Yang Tidak Diampuni Orang Itu Akan Menjadi Penyebab Musibah Musibah Baik Ketika Masih Di Dunia Mampun Besok Di Amin Ya Terus Kita Ingankan Pada Kita Semuanya Bahwa Kita Namanya Manusia Itu Adalah Makhluk Yang Pasti Pasti Dan Pasti Berdua Dusa Dalam Setuah Hadisnya Nabi Bersabda Kolubani Adam Koto Tiap-tiap Anak Adam Itu Akan Atau Biasa Berbuat Salah Mulai Dari Kalangan Para Nabi Para Rasul Orang-orang Yang Soleh-solehkan Sampai Pada Orang-orang Pada Umumnya Termasuk Kita Pernah Dan Pernah Berbuat Suatu Kesalah Tidak Ada Orang Yang Tidak Punya Salah Tidak Pernah Tidak Ada Semua Orang Pernah Membuat Salah Wabda Kotohin Tawagun Dan Sebaik Baik Orang Yang Salah Itu Adalah Yang Mahu Bertolbet Yang Diawali Dengan Adanya Pengakuan Busa Yang Kedua Berjanji Untuk Tidak Mengulangi Meskipun Yang Mengulangi Lagi Namanya Manusia Terus Yang Ketiga Minta Ampun Dan Seterusnya Jadi Biasa Manusia Itu Salah Terus Mau Bertolbet Hal Yang Macer Terus Kemudian Kenyataannya Ada Tiga Tipe Manusia Ketika Berbuat Salah Tidak Setiap Orang Mampu Dan Mau Mengawil Kesalahannya Ada Yang Ketika Salah Malah Mencari Alasan Mencari Dari Pemenang Orang Orang Yang Muda Seperti Namanya Manusia Tipenya Iblis Masa Tipe Iblis Itu Adalah Orang Yang Ketika Salah Diingatkan Yang Malah Mencari Pembenaran Pembenaran Atas Apa Yang Dia Lakukan Sebagaimana Dijelaskan Ota'ala Tentang Kelakuan Iblis Di Surat Al-Aroh Surat Yang Ketujuh Ayat Yang Kedua Belas Ketika Allah Perintahkan Kepada Semua Pengbuni Surga Untuk Sujud Menghormat Kepada Anda Malaikat Sama Sujud Kecuali Iblis Jadi Iblis Tidak Mau Untuk Menghormat Kepada Anda Terus Allah Bertanya Kepada Iblis Kalau Allah Berberman Atau Bertanya Fahe Iblis Maman Aka Alat Tas Duda It Amat Tuhan Apa Yang Mencegah Menghalangi Kamu Untuk Sujud Kepada Anda Ketika Aku Perintahkan Kepada Kenapa Kenapa Tak Perintah Kok Tidak Mau Menama Risalah Di Perintah Allah Kok Dibanggil Kok Ditolak Sebabnya Apa Kau Lah Kemudian Eblis Berkata Menjabok Kata Yaudah Anak Kau Rumin Usaya Ini Lebih Baik Dibanding Dengan Adam Saya Tidak Mau Sunjud Karena Saya Lebih Baik Dibanding Dengan Adam Kok Bisa Begitu Iya Kau Lak Tane Min Nari Karena Engkau Telah Menciptakan Aku Dari Api Bahwa Kau Miltin Dan Engkau Menciptakan Adam Dari Tanah Siapa Yang Bilang Kalau Api Kau Lebih 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 Demikian Juga Orang Orang Pada Zaman Sekarang Mahal Saja Banyak Orang Yang Punya Persepsi Bahwa Orang Kaya Lebih Baik Lebih Lebih Dengan Orang Meski Padahal Ada Dalilnya Yang Ada Dalilnya Inna Inna Akrom 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 Yang Namanya Klasifikasi Manusia Itu Bukan Karena Kayanya Bukan Karena Pinternya Tapi Karena Apa Karena Pertakwa Entah Miskin Entah Kaya Kalau Dia Takwa Lebih Mulia Dibanding Dengan Yang Lain Ya Ini Bapak Ibu Si Ebis Membuat Suatu Pengukuran Sendiri Ya Bahwa Api Lebih Baik Dibanding Dengan Orang Orang Zaman Sekarang Kadang Kadang Juga Ngeles Atau Zaman Sekarang Namanya Ngeles Atau Alasan Ya Dengan Membuat Alasan Sendiri Sendiri Ada Anak Ya Sehari Enggak Di rumah Main Terus Sampai Di rumah Ditanya Bapaknya Dari Dari Mana Main Pak Sudah Solat Belum Kenapa Kau 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 Anak Anak Yang Jaji Pedagang Mungkin Sedikit Banyak Sosok Surang Dalam Pakaran Kukuran Timbangan Dingatkan Kenapa Kamu Surang Ini Sudah Biasa Semua Gitu Loh Apakah Umur Kemudian Menjadikan Salah Menjadi Benar Ya Tidak Ya Yang lain Pada Tingkatan Tingkatan Yang Lebih Tinggi Dan Lain Sebagainya Laha Kemudian Bapak Ibu Terus Kita Kembali Pada Pribadi Kita Masing Masing Monggo Diingat Ingat Pernah Kita Kita Ini Jani Yung Ngakoni Salah Ning Gule Alasan Kalau Masih Seperti itu Berarti Maaf Saja Kita Masih Tipenya Sinten Tipenya Iblis Ya Kita Harus Mengubah Yang Namanya Salah Itu Kemudian Kita Akui Tidak Usah Kita Mencari Suatu Pembenaran Pemenangan Ya Terus Ada Suatu Pohon Bapak Ibu Tak Mau Mengakui Salah Adalah Sifat Iblis Yang Terselah Siapapun Gimanapun Kapan Termasuk Kita Kalau Kita Salah Dan Tidak Mengakui Maka Itu Termasuk Penas Sifatnya Iblis Yang Terselah Kalau Menerah Pada Pribadi Kita Yang Kita Akan Terselah Di Hadapan Allah Dikatakan Sebagai Orang Orang Yang Tidak Tau Tipe Yang Pertama Tipe Yang Kedua Adalah Tipenya Bani Israel Bani Israel Ketika Salah Dinasehati Ya Mau Menerima Untuk Nasihatnya Tapi Hatinya Gondok Keras Ketika Pada Jaman Nabi Musa Terjadi Namanya Pembunuhan Di Suatu Malam Sehingga Terita Saja Kemudian Mereka Tanya Kepada Nabi Musa Nabi Musa Mbak Tolong Kamu Menajak Kepada Orang Untuk Menenakan Siapa Pelaku Pembunuhan Terus Singkat Cerita Terus Di Perintah Untuk Yang Beli Sapi Terus Sebagian Potongan Dari Sapi Tadi Dipukulkan Pada Badannya Orang Yang Mati Kemudian Orang Yang Mati Tadi Hidup Terus Ditanya Siapa Yang Bunuh Kamu Oh Kunakan Saya Nah Yang Ternyata Ya Kunakannya Maunya Mau Untuk Pada Orang Lain Tapi Ternyata Kena Batunya Nah Ketika Pertahuan Dia Yang Bunuh Mamanya Terus Dia Dinasih Hati Terima Tapi Kemudian Hatinya Mengeras Hatinya Gondroh Unangan Tau Yuk Tau Yuk Bisa Begitu Tau Yuk Ya Maka Kemudian Allah Jelaskan Di Surat Al-Faqoro Surat Yang Kedua Ayat Tujum Matu Makos Satu Ruh Hukum Bim Bati Darika Kemudian Hatimu Menjadi Keras Setelah Terjadi Peristiwa Itu Bayak Kham Hidrat Al-Faqoro Asad Dukos Wah Bahkan Batu Itu Hatimu Itu Lebih Keras Dibandingkan Dengan Yang Namanya Batu Sekeras Kerasnya Batu Bagi Nam Nabi Seroti Dan Sesungguhnya Sebagian Batu Meskipun Keras Lama Atau Min Rul An Har Ada Suka Batu Yang Kemudian Bisa Mengeluarkan Air Dan Kemudian Menjadi Sungai Ada Seorang Ulama Namanya Ibnu Hajar Al-Faqoro Suatu Saat Ketika Beli Ngaji Atau Nyatri Di Pondol Itu Tidak Pinter Pinter Terus Mutu Kemudian Dia Pulang Mulai Lewat Suatu Sungai Terus Turun Kemudian Ada Batu Satu Di Atas Ada Tetesan Air Dan Itu Berlombang Dara Kena Tetesan Air Terus Dia Mikir Batu Saja Kena Tetesan Air Itu Kemudian Bisa Lubang Masak Otak Saya Tidak Bisa Lubang Kemudian Dia Berlombang Kondok Ngaji Lagi Dengan Istimah Komodal Jadi Ulama Besar Ada Inspirasi Mosok Batu Yang Keras Saja Kok Bisa Lubang Mosok Saya Tidak Bisa Lubang Otak Saya Jadi Yang Batu Besar Tidak Tes Ketes Sehari Dua Hari Di keadaan Bagi Nanti Bisa Rumpang Hatinya Orang Orang Yang Ngayat Tadi Meskipun Jadi Nasikati Di Premah Premah Ditunjuk Tunjukkan Baik Dan burunya Tetap Dia Tidak Bisa Menerima Tetap Hatinya Tidak Makanya Bapak Ibu Kita Seandainya Mas Seperti Ini Harus Banyak Berdoa Supaya Allah Melembutkan Hati Hati Kita Terus Dan Sebagian Juga Ada Batu Yang Kemudian Ngerambes Air Kemudian Juga Keluar Dan Juga Ada Batu Yang Digunung Yang Di Atas Kemudian Dia Mengbelinding Atau Rolling Karena Takut Kepada Lu Yang Namanya Batu Tidak Punya Nyawa Dia Takut Kepada Allah Kamu Manusia Ada Ruh Ada Pikirannya Kok Tidak Takut Kepada Allah Berarti Kamu Lebih Keras Dibadai Dengan Batu Ya Terima kasih Lagi Kalau Kita Masih Sosok Begitu Mari Kita Minta Tolong Kepada Allah Untuk Melembutkan Hati Hati Kita Kalau Mungkin Masih Keras Kemudian Kita Harus Melembutkan Dengan Likir Kepada Allah Dan Seluruh Ya Kemudian Harapannya Dengan Adanya Likir Tidak Tadi Kemudian Bisa Menjadikan Kita Akhir Semakin Ya Kemudian Tipe Yang Kedua Tipenya Malaikat Ketika Salah Mau Mengaku Kesalahan Kisahnya Kemberi Ketika Allah Perintahkan Kepada Malaikat Ya Atau Allah Berfirman Kepada Malaikat Wahi Malaikat Ini Jahilu Kalinasih Imam Wahi Malaikat Aku akan Jadikan Di Bumi Itu Orifah Ya Kemudian Malaikat Membantai Malaikat Membantai Itu Berdasarkan Pengalaman Yang Sudah Terjadi Kemarin Kemarin Ada Makhluk Di Bumi Yang Tugasnya Kerja Hanya Tiap Hari Cuma Perang Perang Dan Perang Lah Kok Ini Allah Mau Membuat Manusia Lagi Ya Terus Malaikat Berbantai Kepada Mata Ya Ya Allah Mereka Nanti Paling Paling Yang Yusidu Nabi Al-Quih Mereka Membikin Kerusakan Kerusakan Sedangkan Kami Para Manikat Ini Kan Selalu Yusab Biku Bertasbih Kepada Engkau Nampakan Gak Cukup Kami Saja Yang Jadi Amba Mui Allah Gak Usah Buat Manusia Nanti Banyak Masalah Banyak Keburukan Keburukan Ya Kemudian Ini Aklamu Malataha Ya Memang Manusia Itu Ada Sisi Burunya Mereka Akan Menumpahkan Darah Tapi Ada Juga Sisi Baiknya Manusia Itu Diberi Akal Kalau Dia Menggunakan Akalnya Akan Lebih Minter Dibanding Dengan Malaikat Terus Besok Bapak Ibu Insya Allah Kalau Tidak Di Surga Disana Ada Malaikat Satu Malaikat Status Apa Sebagai Penjaga Bukan Pembuni Kita Sebagai Pembuni Hebat Mana Hebat Manusia Kenapa Hebat Manusia Karena Manusia Berprestasi Manusia Itu Masuk Karena Prestasi Dan Prestasi Yang Allah Dia Dulu Dengan Setan Dulu Setahkan Malaikat Dia Tidak Diberi Nasuh Pari Bahasa Gambarannya Ada Dua Murid Yang Sedang S Teng A Dan B Si Dikasih Kunci Nomor Satu Sampai Nomor Seratus Si B Tidak Dikasih Kunci Jawaban Si A Dapat Seratus Si B Dapat Lapan Tuluh Hebat Mana Hebat Lapan Tuluh Kenapa Mikir Nah Si A Tidak Mikir Tinggal Gita Lajemen Malaikat Ia Tidak Prestasi Dia Tidak Punya Nasuh Tidak Punya Lawan Awan Punya Nasuh Ya Setelah Ditunjukkan Kemudian Adam Diajari Allah Dengan Nama Nama Benda Terus Kemudian Dihadarkan Pada Malaikat Ya Malaikat Jika Kamu Lebih Hebat Dibanding Manusia Sampai Sekarang Kamu Sebutkan Nama Benda Benda Ya Ketika Malaikat Di Perintah Allah Untuk Menyiapkan Nama Benda Benda Mereka Berkata Subhanaka Maha Suci Engkau Ya Allah La Ilmalana Tidak Ada Ilmu Untuk Kami Ilama Alam Tanah Kecuali Apa Yang Kau Ajarkan Kepada Kami Kau Mau Tidak Ajar Kami Tidak 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 Bisa Kami Lemah In Naka Antal Al-Khayus Mungkau Adalah Yang Maha Tau Dan Maha Bisa Sahaja Jadi Orang-orang Yang Baik Itu Kalau Dia Tidak Tahu Ngomong Tidak Tahu Terus Kalau Diberi Tahu Kemudian Dia Mengikuti Ada Ada Beberapa Orang Yang Dia Tidak Tahu Tidak Tahu Ngerti Tidak Kalau Dalam Jawa Lueh Bencik Merasa Yang Namanya Etirof Itu Tidak Setiap Orang Bisa Hanya Orang-orang Yang Diberi Petunjuk Allah Yang Dia Mau Untuk Mengakui Kesalahan Maka Mari Kita Minta Orang Kepada 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 Yang Ketiga Mengakui Salah Itu Bukan Suatu Kehinaan Tapi Suatu Kemuliaan Jadi Kita Harus Mengubah Image Bahwa Orang Yang Mau Mengakui Salah Itu Adalah Suatu Kemuliaan Bukan Kehinaan Justru Kalau Orang Tidak Mau Mengakui Salah Meskipun Tidak Salah Itu Namanya Suatu Kehinaan Maka Ada Satu Quats Mengaku Salah Itu Soleh Orang Yang Mengakui Sebenarnya Suatu Akhlak Yang Soleh Tapi Kalau Mengaku Soleh Itu Salah Orang Soleh Kok Ngaku Soleh Jadi Kalau Mengaku Salah Itu Soleh Yang Saya Sampaikan Ibu Ibu Menyuapi Anaknya Di Ruang Tangu Ruang Tangu Kan Depan Sambil Nonton TV Kemudian Gelasnya Dikasih Di bawah Bapaknya Dari kerja Masuk rumah Penglihatannya Berleng Berleng Nyampar Gelas Eca Seng Salah Sinten Ibu Ini Bapak Ini Gelas 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 Seng Salah Gelas Gelas Sekali Tidak Tidak Akan Bisa Mencari Yang Benar Kemudian Yang Benar Setiap Orang Termasuk Kita Mempunyai Namanya Aib Atau Kekurangan Memang Ada Hadis Yang Berbunyai Bahwa Kekurangan Harus Ditutupi Satarong Kusiman Menutupi Airnya Orang-orang Yang Beriman Itu Pada Tahap Awal Pada Tahap Berikutnya Kekurangan Tidak Cukur Ditutupi Tapi Harus Diperbaiki Harus Ditingkatkan Karena Kalau Cuma Ditutupi Nanti Tidak Kelihatan Tapi Tetap Tidak Sembuh Tidak Bisa Lebih Baik Tapi Kalau Diperbaiki Maka Ada Namanya Nasehah Apa Nasehah Nasehah Adalah Irod Dantul Mahir Ligoi Kehendak Yang Baik Kepada Orang Lain Ya Makanya Kemudian Kita Harus Meningkatkan Oh Si Itu Orang Yang Punya Air Pada Bidang Sholat Dia Sholatnya Belum Berjamaah Banyak Di rumah Oh Si B Itu Orangnya Masih Punya Air Dalam Bidang Shodak Dia Masih Pelit Dia Masih Bagel Oh Si C Itu Kalau Sodak Sudah Baik Sodak Baik Tapi Kalau Ngomong Ucapannya Sering Terocok Oh Si D Itu Orang Termasuk Termasuk Begitu Termasuk Saya Mempunyai Apa Kekurangan Kekurangan Namun Kekurangan Itu Saling Untuk Dinasehkan Untuk Diperbaiki Sehingga Akan Menjadi Orang Orang Yang Lebih Baik Sehingga Hari Esok Harus Lebih Baik Dipahir Dengan Hari Sekarang Terus Kembali Pada Yang Kita Bahas Jadi Mari Kita Berusaha Untuk Mau Mengakui Kesalahan Kesalahan Yang Ada Pada Kita Bahkan Bapak Ibu Saya Pernah Punya Seorang Pemimpinan Pemimpinan Bapak Sekolah Dia Pernah Pas Suatu Rapat Berkata Bik Kalau Sekolahan Ini Maju Itu Karena Allah Dan Kerjasama Kita Tapi Kalau Sekolahan Ini Mudu Karena Saya Kepala Tidak Bisa Ngatur Tidak Bisa Memimpinan Bisa Seperti Itu Jadi Kalau Ada Baiknya Itu Karena Kita Semuanya Buruhnya Itu Dari Saya Kenyata Kan Kebalik Kalau Ada Baiknya Dari Saya Kalau Ada Buruhnya Dari Kamu Memang Ini Berlatih Mengakui Kesalahan Kesalahan Kita Terus Kemudian Salah Itu Diperbaiki Ada Orang Yang Maaf Saja Tipenya Tipe Statis Yang 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 Dinamis Cuma Gelam Apa Dimana Ada Kemauan Disitu Ada Amal Yang Baik Yang Sekiranya Kita Belum Mampu Mampu Didoakan Kepada Allah Kemudian Kita Berusaha Untuk Menjalannya Sehingga Kita Akan Bisa Mencapai Tingkatan Tingkatan Amat Yang Lebih Tinggi Ya Terus Kemudian Kita Saling Berkolaborasi Saling Berkoordinasi Saling Tolong Menolong Termasuk Dalam Nasihat Menasebati Jangan Sampai Kita Ketika Ditunjukkan Air Kita Untuk Ditang Kemudian Malah Jadi Mampunya Apa Punya Prasangka Kepada Orang Yang Mengingatkan Kita Jangan Ya Orang Menasebati Karena Apa Karena Cinta Bukan Karena Benci Ya Semoga Kita Semuanya Menjadi Orang Orang Yang Mampu Dan Mau Mengaku Kesalahan Kemudian Mau Untuk Memperbaiki Kemudian Kita Berusaha Untuk Yang Lebih Baik Sampai Akhir Ayat Amin Demikian Yang Dawa Saya Sampaikan Ada Manfaatnya Kita Akhir Dengan Doa Masjid Sekarang Kau Bermak 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 Tika Assalamuala Illa 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 Anta Assalamuala Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.